Halo semua selamat datang kembali channel rumah kue Oke video kali ini aku akan jelaskan fungsi atau function dari open crease karena banyaknya temen yang bertanya bagaimana mengoperasikan fungsi dari pangsen open crease 32 liter ini jadi kali ini aku akan buatkan video singkat cara operasikan fungsi dari open ini Oke ini dia tampak depan open crease 32 liter yang aku punya pertama-tama disini kita pastikan dulu open nya terhubung pada stop kontak Oke disini aku langsung aja ya sebelum atur fungsi pangsennya atur suku yang diinginkan terlebih dahulu setelah itu baru ke fungsi pangsennya misalkan 100 150 200 atau 250 seperti itu kemudian disini kita langsung ke pangsen atau fungsi disini mulai dari op kemudian yang kedua yang pertama disini adalah api atas dan bawah kemudian ada tanda kipasnya jadi itu untuk menyeluruhkan panas dari open nah disini biasanya aku panggang roti kue dan lain-lain kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua yang kedua ini adalah api atas saja dan ada kipasnya jadi disini biasanya aku panggang lapis regit aja yang membutuhkan suhu panas dari atas saja dan ini ada kipasnya jadi lebih menyeluruh juga untuk panasnya kemudian kita lanjut ke yang ketiga dan yang ketiga disini api atas dan bawah dan tidak mempunyai kipas disini untuk panasnya dia hanya ada di atas dan di bawah dan tidak menyeluruh dikipaskan oleh kipas dengan seperti nomor satu dan disini biasanya aku gunakan untuk bakar roti kue dan kue kering lainnya kemudian kita lanjutkan dengan yang keempat yang keempat ini api atas saja tidak mempunyai kipas dan ada gambar tre pemanggangnya nah disini bertujuan untuk memanggang daging atau ayam atau ikan yang membutuhkan api atas saja kemudian kita lanjut dengan yang kelima kelima ini ada api atas dan bawah kemudian ada kipasnya dan ada tre pemanggangnya nah disini jadi kita bisa memanggang ayam ikan daging lainnya dan mempunyai panas yang menyeluruh dari si open crease ini kemudian setelah kita mengatur fungsi atau pangsen dari open crease ini kemudian kita lanjutkan ke timer timer nah timer ini untuk mengatur waktu berapa lama waktu yang diinginkan dalam memanggang si kue atau panggang daging lainnya seperti itu oke disini akan dijelaskan lagi kekurangan dalam menggunakan open crease 32 liter ini atau open crease yang lainnya mungkin sama aja dan untuk kekurangannya itu dalam memanggang itu terlalu lama apalagi kalau kita panggang ayam atau ikan itulah sangat lama banget kemudian untuk kelebihannya dia sama aja dengan open listrik yang lainnya jadi kita nggak takut si makanan yang kita bakar di open ini ini gosong karena dia ada timernya Oke terima kasih udah menonton video aku jangan lupa like subscribe dan share ke video media sosial kalian jadi selamat menikmati